Hai Sobat Kreatif, siapa yang tidak mengenal Fasya Ungu, pasca gempa mengguncang kota Palu pada tanggal 28 September lalu, Fasya dikabarkan sempat hilang kontak dengan keluarga. Namun, ternyata isi percakapan WhatsApp Fasya yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Palu dengan adik kandung bersebar ke publik. Dan syukur Alhamdulillah Fasya dan keluarga selamat dari pencana tersebut. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari channel ini. Dikutip dari tribunjabar.id Chat WhatsApp sekaligus SMS wakil wali kota Palu Fasya Ungu bocor di media sosial. Pada chat WhatsApp dan SMS tersebut, Fasya Ungu mengabarkan kondisinya setelah selamat dari gempa dan tsunami Palu. Chat WhatsApp Fasya Ungu sempat dibocorkan adiknya, Ane Putri Said, melalui Instagram. Pada chat WhatsApp tersebut, Fasya Ungu mengabarkan kondisinya dengan sang istri Adelia, Wilhelmina. Fasya Ungu mengaku baik-baik saja, termasuk Adelia dan ajudannya dalam keadaan baik. Fasya Ungu pun mengaku tengah berada di posko pengungsian. Selain itu, Fasya Ungu pun meminta sang adik untuk menjaga ibunya. Ia memastikan agar tak perlu mengkhawatirkan kondisinya. Selain chat WhatsApp, bocor pula SMS Fasya Ungu. SMS Fasya Ungu itu dibocorkan enak ungu melalui Instagram. Melalui SMS tersebut, Fasya Ungu mengabarkan dirinya selamat dari tsunami Palu. Fasya Ungu pun mengabarkan di Palu masih diguncang gempa susulan. Terima kasih telah menekliskan Jihad Kreatif Channel. Saksikan informasi terbaru lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!